Pemirsa ada yang unik dari pelantikan anggota KPPS secara serentak di Tanja Barat. Anggota KPPS terela berjalan kaki sejauh 1 km dari kantor desa guna menanam pohon pinang. Desa pemengis kecamatan Bram Itam merupakan desa masyarakat mayoritas berprofesi berkebun pinang. Pohon pinang ditanam sebagai simbol kearifan lokal. Sesuai arahan dari KPU Pusat bahwa pada Kamis 25 Januari 2024 merupakan pelantikan anggota KPPS. Usai dilantik, anggota KPPS tidak langsung pulang menuju rumah. Namun mereka rela berjalan kaki dari kantor desa pemengis menuju lapangan bola kaki, guna menuju tempat penanaman pohon. Terlihat antusias anggota KPPS yang dilantik menenteng bibit pohon pinang di tangan untuk segera ditanam di tempat lahan yang telah disediakan. Dalam kesempatan ini, Divisi SDM Parmas KPU Tanja Barat, Munawir Sazali mengatakan, Pada hari ini merupakan serentak pelantikan anggota KPPS di Tanja Barat sebanyak 7.140 anggota KPPS yang dilantik. Dan terdapat 1.020 TPS tersebar di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanja Barat. Sesuai arahan KPU RI, bahwa setelah dilantik, anggota KPPS wajib menanam pohon berjenis kertas atau pohon akasia. Dikarenakan sesuai kearifan lokal, maka khusus di desa pemengis kecamatan Bram Itam, terdapat 70 anggota KPPS khusus menanam pohon pinang. Kemarin kita sudah mendapat perintah dan arahan dari pimpinan KPU RI dalam hal ini Pak Asy Masyari untuk setelah pelantikan sahabat kawan-kawan dari KPPS, maka kita dipintahkan untuk menanam pohon. Dan Alhamdulillah, untuk di desa pemengis ini telah kita lakukan perusahaan kita menanam pohon, yaitu tempatnya di lapangan mulai kaki desa pemengis ini untuk menanam pohon, 70 pohon. Dan Alhamdulillah sudah kita lakukan bersama Pak Kades, juga bersama Pak KTM-nya, dan Alhamdulillah telah kita lakukan penanam pohon. Lebih lanjut, Munawir menambahkan, dengan dilantiknya 7.140 anggota KPPS ini, ia berharap tetap berpegang teguh dengan aturan yang berlaku. Di Tanja Barat sendiri terdapat 1.020 tempat pemengutan suara atau TPS. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!